Kikmah senang sekali melihat ibu wali kota Firtha datang bersama wakilnya, Pak Daven, untuk melaunching warung baksonya. Ia segera menyalami ibu Firtha dan Pak Daven. Wah, bu! Terima kasih banyak sudah berkenan datang. Saya benar-benar tidak menyangka ibu wali kota sesibuk ini masih mau meluangkan waktu untuk acara kecil saya. Ujar Kikmah dengan mata berkaca-kaca. Ini seperti mimpi yang menjadi kenyataan. Dukungan ibu sangat berarti bagi saya. Saya akan terus berusaha mengembangkan usaha ini dan memberikan yang terbaik untuk masyarakat. Iya dong, Mbak Kikmah. Kan sudah janji? Lagipula, saya senang banget bisa melihat usaha kecil seperti ini berkembang. Dengan begitu, ekonomi masyarakat juga ikut tumbuh. Ujar Firtha sambil tersenyum hangat. Dan yang terpenting, saya ingin menunjukkan kepada masyarakat bahwa pemimpin harus dekat dengan rakyatnya. Acara sederhana seperti ini adalah salah satu caranya. Kikmah mempersilahkan ibu Firtha dan Pak Daven duduk di tempat yang sudah disiapkan. Tempat yang sederhana, hanya kursi dan meja makan biasa yang telah dihias dengan bunga-bunga plastik berwarna-warni. Semula Kikmah akan melaunching warung baksonya dengan sederhana, tidak sampai mengundang tokoh. Namun, kebetulan pada masa pil walkot, ia menjadi pendukung setia ibu Firtha. Bahkan ia termasuk jadi koordinator tim ses di tingkat kecamatan. Saat itu, ia sempat mengutarakan ke ibu Firtha keinginannya untuk membuka warung bakso yang kedua setelah pemilu. Ibu Firtha sangat antusias dan langsung berjanji akan datang. Kikmah ingat betul bagaimana senyum hangat ibu Firtha saat itu. Itu memberinya semangat untuk terus berusaha. Dan hari ini, janji itu ditepati. Hati Kikmah merasa sangat bersyukur. Pada acara launching ini, Kikmah juga mengundang beberapa teman yang menjadi tim sukses ibu Firtha. Melihat ibu wali kota sudah di warung, mereka berkerumun di sekitar ibu dengan wajah sumringah. Ada yang bercerita tentang pengalamannya saat kampanye. Ada juga yang sekadar ingin mengucapkan terima kasih atas kepemimpinannya. Ibu Firtha menyambut mereka semua dengan hangat sambil sesekali bercanda. Ibu, saya masih ingat betul janji ibu saat kampanye untuk selalu memperhatikan kesejahteraan UMKM. Dan hari ini, ibu membuktikannya ujar seorang wanita. Ibu Firtha mengangguk. Tentu saja, saya akan selalu berusaha untuk memenuhi janji saya kepada masyarakat. Jawabnya, suasana menjadi semakin akrab dan hangat. Tidak berapa lama acara launching dimulai. Amsi, seorang pemuda energik, membuka acara dengan canda tawa. Setelah sambutan singkat dari hikmah yang penuh haru, tibalah giliran ibu Firtha. Dengan suara yang merdu, ibu menyampaikan sambutan yang menginspirasi. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga warung bakso hikmah ini tidak hanya menjadi tempat untuk menikmati kuliner, tetapi juga menjadi bukti bahwa dengan kerja keras dan semangat pantang menyerah, kita bisa meraih kesuksesan, ucap ibu Firtha sambil tersenyum hangat. Suasana menjadi semakin meriah saat beliau menambahkan, dan saya ucapkan terima kasih kepada mbak kikmah yang telah menjadi contoh bagi pengusaha-pengusaha muda lainnya. Setelah itu, dengan penuh semangat, ibu Firtha bersama kikmah melakukan prosesi pemotongan pita. Usai gunting pita, para tamu langsung menyerbu meja bakso. Kikmah merasa sangat bersyukur atas dukungan yang diberikan oleh ibu Firtha dan masyarakat. Pak Daven, mau dengar cerita yang agak aneh gak? Tanya ibu Firtha, suaranya sedikit berbisik. Ia menatap mata pak Daven dengan intens. Kemarin, saat hari ketujuh meninggalnya bapak, ada tamu misterius datang ke rumah. Katanya, dia kenal dekat dengan bapak. Tapi saya sama sekali tidak mengenalnya. Bahkan, beberapa tetangga juga tidak pernah melihatnya sebelumnya. Dan yang lebih aneh, tamu itu tahu banyak hal tentang bapak yang tidak pernah saya ceritakan kepada siapapun. Pak Daven tertegun. Oh, ceritakan saja, bu. Saya penasaran. Katanya, ibu Firtha kemudian menceritakan mengenai tamu yang bernama ibu Anjar. Ia merasa penasaran dengannya. Pak Daven, ada yang aneh dengan ibu Anjar ini. Dia seperti hafal banget dengan kebiasaan bapak, bahkan hal kecil sekalipun. Dia tahu betul bagaimana bapak suka minum teh di pagi hari, atau bagaimana bapak selalu membawa buku catatan kecil kemanapun dia pergi. Apakah dia teman bapak, saudara bapak, atau jangan-jangan? Ibu Firtha menggantung kalimatnya. Pak Daven mengerutkan kening. Atau jangan-jangan dia lebih dari sekadar teman? Jawab ibu Firtha lirih. Pak Daven terdiam sejenak. Hati-hati, bu. Barangkali ada maksud tersembunyi di balik kedatangannya. Mungkin ibu bisa mencoba menyelidiki lebih lanjut. Saran Pak Daven. Menurut kamu, perlu tidak saya menemuinya? Kebetulan ada nomor HP-nya. Tanya ibu Firtha, suaranya sedikit bergetar. Saya rasa ibu harus menemuinya. Jawab Pak Daven mantap. Tapi hati-hati, bu. Sebaiknya ajak seseorang yang ibu percaya. Ibu Firtha mengangguk. Iya, saya sama sopir nanti. Dengan tangan gemetar, ibu Firtha menghubungi nomor HP ibu Anjar. Setelah beberapa kali panggilan tidak dijawab, akhirnya sambungan terhubung. Assalamualaikum, bu Anjar. Saya Firtha. Saya ingin bertemu dengan ibu. Bolehkah ibu memberikan alamat? Tanyanya dengan suara tegas. Maaf, ibu gak bisa kirim SMS? No. Ujarnya kemudian. Suaranya terdengar berbisik, seperti takut didengar orang lain. Oh, gak bisa SMS? Yaudah, sebutkan aja. Sebentar aku catat. Ibu Firtha mengambil kertas dan pulpen yang diberikan Pak Daven. Saat ibu Anjar menyebutkan alamatnya, ibu Firtha merasakan ada yang aneh. Alamat itu berada di daerah yang cukup terpencil dan jarang dikunjungi orang. Terima kasih, bu Anjar. Ucap ibu Firtha, hatinya diliputi rasa was-was. Setelah menutup telepon, ibu Firtha menatap alamat yang baru saja ia tulis.